Hai pergi ya sini aku lupa guys untuk koordinat dari tempat Halo semuanya balik lagi dengan aku ilham disini dan di video kali ini aku bakal melanjutkan kembali series kita yaitu pixelmon survival ya guys ya atau pixelmon adventure cuy Yap jadi kali ini aku bakal lanjutin lagi series pixelmon ini karena aku udah udah lama juga kangen ya dan kita udah lama enggak main ini temen-temen jadi disini aku memutuskan untuk membuat atau ngelanjutin series ini cuy jadi kali ini aku bakalan mencoba untuk menangkap Pokemon Legendary lagi yaitu ada reshiram dan juga ada kurem ya Oh Zekrom biasanya bukan kurem nanti kita kalau udah dapet keduanya kita bakal gabungin menjadi kurem ya kalau nggak salah guys ada kurem white dan juga ada kurem black cuy jadi aku bakal coba untuk mencari mereka yaitu kalau nggak salah ada di biom taiga ya taiga yang pohonnya gede-gede gitu guys ya aku juga lupa nama biomnya apa saiga apa gitu ya ya pohonnya di pohon biom taiga yang pohonnya gede-gede gitu temen-temen ya jadi disini kemarin kita udah ini ya eh nemuin time space altar cuy atau altar untuk nge-summon Pokemon ya jadi kalian bisa lihat sendiri di sini nih ya kayak kita bakal coba ganti kamera aja guys biar enak Nah kalian bisa lihat di sini ini ini adalah time space altar namanya di sini kita bisa nge-summon Pokemon Legendary seperti Arceus terus Giratina ya kalau nggak salah sama apalagi tuh guys ya ada empat Pokemon yang bisa kita summon di sini cuy ya jadi ini mungkin aku bakalan jadiin untuk episode kedepan gitu ya bukan episode sekarang sekarang ini guys karena aku nggak tahu untuk nge-summon Pokemon Legendary ini butuh apa aja gitu ya aku aku belum tahu bahan-bahannya cuy jadi aku memutuskan untuk ngumpulin dulu aja ya sebelum kita nge-summon Pokemon nya itu basic Oke jadi disini aku bakal mencoba untuk langsung aja ya ini kalau nggak salah kita lagi ada jauh ya sama habis jadi kita bakal coba tidur aja dulu guys ya ini udah malam juga oke ini udah pagi dan saatnya kita bakal mencoba untuk pergi ya sini aku lupa guys best untuk koordinat dari tempat rumah guys atau best ya kita coba lihat dulu di map kita cuy waduh gimana nih ya nah ini dia teman-teman kita coba ke home dulu aja kita bakal find oke ada di yang ini ya yang biru-biru guys yang hijau hijau cuy oke kita bakalan menuju ke rumah kita yes ya ini jauh banget guys kemarin kalau nggak salah kita jelajah gitu ya nyari altar gitu nomen dan ya di sini aku bakal skip aja lah ya biar nggak kelamaan cuy oke oke guys di sini aku nemu taigan ya ini aku nggak tahu di sini ada mega taiganya atau enggak karena spaunya itu kalau nggak salah di biomega taiga ya oke ini rumah kita masih jauh cuy 8000 meter lagi waduh ini dari tadi belum nyampe guys ya Wow guys aku nemu ini nih guys kalian bisa lihat ada bangunan ini apa ya kira-kira kita coba turun ke sini temen-temen oke ini ada bangunan teman-temen ada pokamon cuy disini kita coba lihat asli tahu ada item-item ya di sini Oh dia bawa petus Oh Hunter ya kita ditantang sama dia guys Oke kita kalahin aja langsung dapat gas tir kayak ambil aja lumayan ini kayaknya ini ya spawner ya kayaknya sih kalau nggak salah guys aku pernah lihat gitu coy kita coba Aduh Oke kita kalahin aja langsung Oke udah ya kita coba cek disini apakah ada spawner oh ada guys nah ada spawner kayak gini ya cuman kita nggak bisa interaksi sama spawnernya ya karena kita bukan yang OP atau bukan mode kreatif gitu ya kalian kalau mode kreatif mungkin bisa gitu atur-atur spawner nah jadi seperti itulah ya kayak aku nggak tahu ya di sini ada Pokemon Legend apa enggak nanti cuy kayaknya sih nggak ada ya mononya cuman buat Pokemon kayak ini nih haunted haunted gitu guys Hunter Oke ini udah malam kita bakal coba tidur aja dulu ya Oke kita lanjut lagi cuy pergi ke arah rumah bentar lagi nih guys ya tinggal 1000 meter lagi dan yap Wow di sini pemandangannya guys kalian bisa lihat ada banyak Pokemon insek ya atau serangga cuy waduh Oke kita bakal lanjut aja Oke guys kita udah hampir sampai tinggal bentar lagi tuh depan oh ya di sini juga ada biom taiga ya gue lupa juga temen-temen nih di tempat base kita cuy ada biom taiga Oke ini kita bakal coba taruh-taruhin ya walaupun inventory kita nggak terlalu penuh ya ini nggak apa-apa lah ya Oke ada legendary nih guys yang spawn Oh itu dia tuh Oke ini dia guys Latias ah gue tahu soalnya kita coba lepetin dia cuy Oke kena guys Oke kita bakal coba langsung aja pakai finewip waduh kayaknya kita bakal kalah deh beda level ya soalnya waduh ya dia mati guys udah kelamaan ya wah parah guys kayak kita dapat dragon scale sama fisik gem wah parah sih ya ya udah lah ya ya udah mati cuy kelamaan kayaknya ini pokeball kita juga udah tinggal dikit guys kita coba cek di inventory nggak ada ya sepertinya aku bakal coba bikin banyak pokeball ya kita bakal bikin semuanya kalau nggak kalau bisa ya oke lah ya kita bakal coba tidur aja dulu di tempat kita cuy dan besok kita bakal langsung pergi ke mega taiga oke nah sini kita bakal coba langsung aja untuk mencari biomega taiga ya dan mungkin aku bakal coba coba cari menggunakan acang base ya karena aku enggak tahu sendiri nggak tahu ya untuk dimana gitu ya dimana letak dari biomega taiganya guys Oke sampai jumpa lagi di biomega taiga cuy Oke let's go Oh oke guys disini aku sudah nyampe nih kayaknya nih pohonnya udah ada yang gede-gede seperti ini itu tandanya kita kita udah sampai di biome mega taiga ya tuh kalian bisa lihat di bawah map itu guys ya ada tulisan biopnya so sekarang kita bakal coba efk disini teman-teman ya kita bakal coba diam aja berdiri disini sampai muncul ya Kyurems ataupun reshiramnya guys reshiram ama Zekrom ya bukan Kyurems Oke jadi aku bakal coba udah skip aja guys sampai Pokemon itu muncul ya oke oke guys akhirnya ini udah nge-spon nih guys kalian bisa lihat ada notifikasi kalau Zekrom sudah nge-spon cuy oke ini aku udah berhari-hari cuy di dunia ini pixelmon ya udah sekitar empat hari kalau nggak salah ya dan baru nge-spon cuy Oke kita bakal coba lihat apakah Zekrom nya ada di sekitar sini cuy kita coba cek lagi di miga taiga ya suatu tempat di sini cuy kita coba lihat semoga aja dia belum mirang ya tadi aku baru sadar soalnya guys setelah kita tinggal makan Oh ini dia cuy akhirnya ketemu juga ya ini aku cek di map ternyata ada ini ada gambar Pokemonnya guys lupa guys jadi ya aku nemu bekat ajourney map ya tuh kalian bisa lihat di pojok kiri di atas Oke sekarang kita bakal coba tangkap dia ya levelnya 70 guys kita coba pakai kreik wajah ya emang gajah dapat dan dia enggak mati ya oke nah langsung aja pakai Dragon Pulse guys wuhh langsung sekarat kita coba langsung tangkap aja temen-temen tanpa berlama-lama lagi ya nah biasanya pakai heavyball ya biasanya guys kita coba keberuntungan kita pakai heavyball nice wuhh dapet guys Oh my god kita dapet ya menggunakan heavyball guys ini kalau nggak salah berlaku juga buat reshiram ya karena sebelumnya aku pernah nangkep juga di series 100 hari cuy kalau kalian lihat itu nah disini kita coba cek dulu guys wakilnya ya kita dapat satu Pokemon legend lagi yaitu Zekrom dan levelnya 70 guys Oke kita coba lihat skill-skillnya kayak lumayan lah ya dia tipenya ada naga sama istri cuy dan tuh statenya nature-nya relax Oh enggak tahu ini bagus apa enggak ya growthnya runnya run kecil ya Oke kita coba taruh sini dan kita bakal coba keluarnya ya nah oke dia kecil ya kayak Pokemon yang lainnya kita coba yang cernis tuh dia tinggi guys ya walaupun kecil juga sih oke lah ya kita coba terbang pakai dia pakai ini Zekrom oke ya seperti ini lah ya kayak memakai Rayquaza aja guys terbangnya ya ya sekarang aku bakal coba AFK lagi yaitu untuk menangkap Pokemon legendary reshiram guys kalau nggak salah reshiram itu warnanya putih dan Yap kita bakal skip lagi sampai si reshiramnya ini muncul cuy oke let's go lu guys kalian bisa lihat di sini reshiram akhirnya muncul juga ya dan dia spawn di Mega Taiga Hills biome cuy Oke langsung aja di sini kita bakal langsung cari ya tebal coba langsung aja cari dia guys lewat journey map ya kalau nggak salah dia itu warna putih jadi kita coba ngomong ini ngapain ya guys kalau bener untuk Oh ya bener guys Oke ini journey map membantu banget ya karena di map lagi sini dia sire-sirem ya dia itu warnanya putih dan siapnya terbentang lebar seperti ini guys ya dan dia elemen gede juga ya dari ini guys dari Zekrom tadi ya kayaknya ya dan langsung aja aku disini bakal langsung aja lawan dia menggunakan serenes ya dan kita bakal coba tangkap dia semoga aja dia bisa ditangkap ya Oke disini aku bakal coba langsung aja percepat ya karena ini audionya juga nggak kerekam cuy aja di sini aku rekam ulang dan oke langsung aja disini kita bakal lihat apakah aku berhasil mendapatkan serenesirem atau enggak ya oke guys disini Pokemon ku udah hampir pada mati semua ya kalian bisa lihat disini kita bakal pakai necrozma dan kita langsung aja tangkap dia ya menggunakan heavy ball ini darahnya juga udah lumayan menipis ya sire-sirem udah kuning gitu guys ya harusnya sih bisa ya kita tangkap pakai heavy ataupun trouble gitu oke kita bakal coba cicil-cicil lagi guys kalau bisa ya kita bakal spam aja terus aku tahu bakal dapet gitu is oke oke kalau mereka mati semua kita bakal coba tidur aja biarlah ngeheal lagi ya Pokemon nya oke nggak bisa juga kayak nggak bisa wah apakah kita harus pakai ultra ball oh iya guys Wow ternyata benar ya giliran kita pakai ultra ball dia langsung masuk coy oh my god oke akhirnya disini kita udah nangkap juga sire-sirem guys kita udah dapet dan kalian bisa lihat disini oh my god kita bakal coba tidur aja dulu lah ya oke oke selamat pagi semuanya nah sekarang kita bakal coba taruh aja disini guys eh kita coba taruh sini semua koleksi legendary nya di sini kita udah dapet satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan ya oke kita udah dapet lapan Pokemon legendary dan sekarang disini untuk ngegabungin Zekrom dan Reshiram ini kita butuh Pokemon lagi yaitu namanya adalah Kyurem guys nanti kalau digabungin dia bakal menjadi white Kyurem sama Black Kyurem gitu ya nanti bakal jadi keren gitu guys ya formnya nah sekarang untuk mencari Kyurem itu kita harus ke biom es ya ke biom yang ada SS nya gitu yang kayak es lancip lancip gitu guys ya ya kalian pasti tahu lah ya apa yang aku maksud Oke jadi mungkin kita bakal coba untuk pergi kesana mungkin ya atau next episode aja guys ini aku juga udah rekamnya udah lama temen-temen jadi mungkin kita sudahi aja lah ya untuk episode kali ini temen-temen ya jadi karena ini udah satu jam lebih guys sejujurnya mungkin dua jam ya satu jam setengah atau dua jaman gitu temen-temen jadi aku bakal coba close aja untuk episode kali ini sampai sini dulu ya dan next episode aku bakal mencoba untuk mencari Kyurem kemudian kita bakal gabungin Kyurem dengan Zekrom dan Reshiram gitu ya nanti bakal jadi keren gitu guys Pokemonnya ya mungkin seperti itu dulu ya untuk video kali ini temen-temen Oke temen-temen jadi mungkin segini dulu untuk video kali ini ya thank you buat kalian semuanya udah nonton jangan lupa untuk tinggalkan like comment share serta subscribe lagi ya selagi Oke sorry banget ya kalau saya sering ngomong yang agak aneh gitu ya Oke jadi mungkin segini dulu untuk video kali ini guys thank you buat kan semuanya udah menyaksikan sampai akhir sini ya dan sorry kalau suara gue agak kebelibet gitu guys ya ngomongnya dan Yap di next episode kita bakal coba gabungin mereka ini guys dengan Zekrom dengan Kyurem ya kan Zekrom guys ya Zekrom dengan Kyurem dan Reshiram dengan Kyurem juga gitu jadi kita bakal mencari dua Kyurem guys sekaligus ya supaya mereka bisa langsung digabungin gitu ya Oke jadi mungkin segini dulu guys thank you semuanya bye